Salam selamat tahun baru puji Tuhan dengan perkenanan Tuhan kita sudah memasuki tahun 2024 Maju terus pantang mundur Saudara pagi hari ini kita akan membaca renungan kita dari kitab Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14 Saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya tetapi ini yang kulakukan Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Saudara dalam memasuki tahun yang baru setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan sesuai dengan pesan firman Tuhan hari ini Yang pertama melupakan apa yang ada di belakang kita Tidak ada gading yang tak retak Tidak ada kehidupan yang sempurna Sebagus atau seburuk apapun masa lalu kita jangan jadikan itu alasan untuk kita mundur atau berdiam diri di masa lalu Ketika masa lalu kita begitu hebat, begitu bersinar, cerah Bukan berarti kita juga harus merasa nyaman untuk terus tinggal di masa lalu Ketika masa lalu kita buruk, menakutkan itu juga bukan alasan buat kita untuk tetap tinggal Meratapi masa lalu dan tidak berani melangkah maju Yang kedua mengarahkan diri kepada masa depan Firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 18 mengatakan Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang Sedara seberat apapun masa lalu ataupun yang sedang kita hadapi saat ini Ingatlah selalu ada harapan akan masa depan yang baik bagi orang percaya Pegang janji firman Tuhan dan arahkan hati pikiran kita kepada masa depan yang Allah sudah siapkan untuk kita Yang ketiga berlari kepada tujuan ilahi Berlari artinya ada usaha untuk mengejar Jangan berdiam diri, jangan bermalas-malasan Allah sudah sediakan rancangan yang terbaik dalam hidup kita Tinggal kita fokus mengejar tujuan Allah dalam kehidupan kita Di depan kita selalu ada ruang dan waktu untuk memperbaiki diri Tentunya dengan mengarahkan mata rohani dan pengharapan kita kepada Allah Ayo mari melangkah maju terus jangan pernah mundur bersama Tuhan Kita pasti bisa, amin Mari kita berdoa Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan Kami bersyukur kami bisa memasuki tahun ini oleh karena perkenanan Tuhan Dengan kekuatan daripada Tuhan Tuhan kami mau melangkah maju terus bersama dengan engkau Kami bersyukur untuk masa lalu Kami bersyukur untuk pengalaman-pengalaman yang telah lalu Tapi kami mau mengarahkan diri kepada tujuan-tujuan ilahi dalam hidup kami Memberkati kami semuanya Tuhan Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, amin Tuhan berkati kita semua